Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimin wal muslima Ulama adalah orang-orang berilmu, para pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama, maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang tokoh ulama yang cukup terkenal dia adalah seorang ulama sekaligus sastrawan Siapakah dia? Dia adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang populer dengan nama Buya Hamka Tunggu apa lagi? Yuk kita simak video ini hingga akhir dan kita pelajari tentang perjalanan dan sejarah hidup beliau dari mulai biografi kelahirannya hingga beliau wafat Kisah Buya Hamka membuat banyak orang-orang menyeganinya karena beliau adalah seorang tokoh yang begitu disoroti baik dari kalangan pejabat maupun masyarakat biasa Oleh karena itu, kita awali dengan membahas dari mulai nomor 1 yaitu kehidupan awal Buya Hamka Abdul Malik, nama kecil Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 Masehi atau 14 Muharam 1326 Hijriyah di Tanah Sirah yang kini masuk wilayah negeri Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Abdul Karim Amrullah yakni Haji Rasul dan Safiyah dan Buya Hamka memiliki adik kandung sejumlah 3 orang 1 Abdul Kudus, 2 Asma, dan 3 Abdul Muti Haji Rasul ayahnya Buya Hamka menikahi Safiyah setelah istri pertamanya yakni Rayhana yang merupakan kakak Safiyah meninggal dunia di Mekah Rayhana memberi Buya Hamka seorang kakak tiri bernama Fatimah yang kelak menikah dengan Syekh Ahmad Rashid Sultan Mansur kelak? Haji Rasul bercerai dengan Safiyah lalu menikah dengan Rafiyah dan memberi Buya Hamka seorang adik tiri bernama Abdul Bari lalu Haji Rasul kembali ke Minangkabau setelah belajar kepada Ahmad Khotib Al Minangkabawi dan Haji Rasul adalah seorang memimpin gelombang pembaruan Islam yang menentang tradisi adat dan amalan Toriko walaupun ayahnya sendiri yakni Muhammad Amrullah adalah seorang pemimpin Toriko Naksabandiyah di Maninjau, Buya Hamka kecil tinggal bersama nenenya mendengarkan pantun-pantun yang merekam keindahan alam Minangkabau sedangkan ayahnya sering bepergian untuk berdakwah saat berusia 4 tahun, Buya Hamka mengikuti kepindahan orang tuanya ke Padang Panjang belajar membaca Al-Quran dan bacaan sholat di bawah bimbingan Fatimah yakni kakak tirinya memasuki umur 7 tahun, Buya Hamka masuk ke sekolah di desanya pada 1916 lalu beliau juga masuk sekolah diniyah yang dibuka oleh Zainuddin Labai El Yunusi yang menggantikan sistem pendidikan tradisional berbasis surau sambil mengikuti pelajaran setiap pagi di sekolah desa Buya Hamka juga mengambil kelas sore di sekolah di diniyah pelajaran kesukaannya yaitu di bidang bahasa yang membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab pada 1918 Buya Hamka berhenti dari sekolah desa setelah melewatkan 3 tahun belajar karena ayahnya menekankan pendidikan agama setelah itu Haji Rasul memasukkan Buya Hamka ke Tawalib yang mana sekolah itu mewajibkan murid-muridnya menghafal kitab-kitab klasik yaitu kaedah mengenai nahu dan ilmu sorob setelah belajar di diniyah setiap pagi Buya Hamka menghadiri kelas Tawalib pada sore hari dan pada malam harinya kembali ke surau namun sistem pembelajaran di Tawalib yang mengandalkan hafalan membuatnya jenuh dan kebanyakan murid Tawalib adalah remaja yang lebih tua dari Buya Hamka karena beratnya materi yang dihafalkan dari pelajaran yang diikutinya ia hanya tertarik dengan pelajaran ilmu arut yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab kendati kegiatannya dari pagi sampai sore hari dipenuhi dengan belajar dan Buya Hamka kecil terkenal nakal ia sering mengganggu teman-temannya jika kehendaknya tidak dituruti karena ia gemar menonton film hingga pernah di suatu waktu Buya Hamka pernah mengelabui ayahnya diam-diam tidak datang ke surau hanya untuk mengintip film bisu yang sedang diputar di bioskop saat berusia 12 tahun Buya Hamka menyaksikan perceraian orang tuanya walaupun sang ayah adalah penganut agama yang taat hanya dengan alasan kerabat dari pihak ibunya masih menjalankan praktik adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga ayahnya bercerai hari-hari pertama setelah orang tuanya bercerai Buya Hamka bolos sekolah ia menghabiskan waktu berpergian mengelilingi kampung yang ada di Padang Panjang ketika berjalan di pasar ia menyaksikan ada orang buta yang sedang meminta sedekah Buya Hamka yang iba melihatnya menuntun dan membimbing peminta itu berjalan ke tempat keramaian untuk mendapatkan sedekah hingga mengantarkannya pulang namun ibu tirinya marah saat mendapati Buya Hamka di pasar seraya berkata apa yang awak lakukan itu memalukan ayahmu kenapa ibu tirinya bisa marah karena Buya Hamka sempat membolos selama 15 hari berturut-turut dan malah menghabiskan waktu berpergian mengelilingi kampung yang ada di Padang Panjang sampai seorang gurunya ditawalip datang ke rumah untuk mengetahui keadaan Buya Hamka mengetahui Buya Hamka membolos ayahnya pun marah dan menamparnya dibayang-bayangi ketakutan terhadap ayahnya Buya Hamka kembali masuki kelas seperti biasa pagi belajar di sekolah di Niyah bulan sebentar berangkat ke Tawalip dan kembali ke rumah menjelang maghrib untuk bersiap pergi mengaji dan sejak ia menemukan bahwa gurunya yakni Zainuddin Labai El Yunusi membuka bibliotek yaitu perpustakaan penyewaan buku Buya Hamka sering menghabiskan waktu membaca buku melalui buku-buku pinjaman ia membaca karya sastra terbitan balai pustaka cerita Cina dan karya terjemahan Arab usai membaca Buya Hamka menyalin versinya sendiri ia pernah mengirim surat cinta yang disadurnya dari sebuah buku kepada teman perempuan sebayanya di suatu waktu beliau kehabisan uang untuk menyewa hingga Buya Hamka menawarkan diri kepada percetakan milik Bagindo Sinaro tempat koleksi buku diberi lapisan karton sebagai pelindung untuk mempekerjakannya ia membantu memotong karton membuat adonan lem sebagai perekat buku sampai membuatkan kopi sebagai upahnya ia meminta agar diperbolehkan membaca koleksi buku yang akan disewakan dalam waktu 3 jam sepulang dari dinia sebelum berangkat ke Tawalip Buya Hamka mengatur waktu agar punya waktu membaca dan dengan hasil kerjanya yang rapi akhirnya ia diperbolehkan membawa buku baru yang belum diberi karton untuk dikerjakan di rumah namun karena Buya Hamka sering kedapatan membaca buku cerita ayahnya menanyakan kepada dirinya apakah akan menjadi orang alim nanti atau menjadi orang tukan cerita setiap mengetahui ayahnya memperhatikan Buya Hamka meletakkan buku cerita yang dibacanya mengambil buku agama sambil berpura-pura membaca permasalahan keluarga membuat Buya Hamka sering berpergian jauh seorang diri ia meninggalkan kelasnya di dinia dan di Tawalip melakukan perjalanan ke Maninjau untuk berjumpa ibunya Buya Hamka didera kebingungan apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya pergi ke rumah ayah bertemu ibu Tiri pergi ke rumah ibu ada ayah Tiri sehingga ia kerap menghabiskan waktu bergaul dengan kalangan penjahat ia juga melanjutkan kegemarannya mendengar kabah kisah-kisah yang dinyanyikan bersama alat-alat musik tradisional Minangkabau ia berjalan jauh sampai ke Bukit Tinggi dan Payakumbuh sempat bergaul dengan penyabung ayam dan joki pacuan kuda hampir setahun ia terlantar hingga saat berusia 14 tahun ayahnya yang resah mengantarnya pergi mengaji kepada ulama Sheikh Ibrahim Musa di Parabek sekitar 5 km dari Bukit Tinggi di Parabek, Buya Hamka untuk pertama kali hidup mandiri ia belajar memenuhi kebutuhan harian sebagai santri meskipun demikian, ia masih membawa kenakalannya Buya Hamka pernah usil menakuti penduduk sekitar asrama yang mengaitkan wabah demam di Parabek dengan keberadaan hantu yang berwujud seperti harimau karena tak percaya dan ingin membuktikan bahwa hal tersebut hanya tahayul ia menyamar menyerupai ciri-ciri hantu pada malam hari dengan mengenakan sorban dan mencoret-coret mukanya dengan kapur Buya Hamka berjalan keluar asrama dan menakut-nakuti orang-orang hingga orang-orang yang melihat dan ketakutan berencana membuat perangkap keesokan hari tetapi Buya Hamka segera memberitahu teman seasramanya tentang keusilannya meyakinkan bahwa hantu itu tidak ada selama berasrama, Buya Hamka memanfaatkan hari Sabtu yang dibebaskan untuk keluar dengan pergi berkeliling kampung sekitar Parabek karena tertarik mendengar pidato adat Buya Hamka sering menghadiri pelantikan-pelantikan penghulu saat para ketua adat berkumpul ia mencatat sambil menghafal petikan-petikan pantun dan diksi dalam pidato adat yang didengarnya dan demi mendalami minatnya ia mendatangi beberapa penghulu untuk berguru kedua perantauan Buya Hamka Buya Hamka sering menempuh perjalanan jauh sendirian berkelana ke sejumlah tempat di Minangkabau sehingga ayahnya memberinya julukan kepadanya, si Bujang Jauh karena ia selalu menjauh dari orang tuanya sendiri dalam usia baru menginjak 15 tahun Buya Hamka telah berniat pergi ke Pulau Jawa ia melarikan diri dari rumah tanpa diketahui ayahnya dan hanya pamit kepada neneknya di Maninjau dari Maninjau, Buya Hamka memulai perjalanan dengan bekal ongkos pemberian neneknya ia menempuh perjalanan melalui darat dengan singgah terlebih dahulu di Bengkulu karena Buya Hamka berencana menemui kerabat satu suku dari ibunya untuk meminta tambahan ongkos namun, dalam perjalanannya Buya Hamka didera penyakit beruntun ia ditimpa penyakit malaria dan cacar hingga sampainya beliau di Bengkulu dalam kondisi sakit dan tubuhnya mulai diserang cacar Buya Hamka meneruskan perjalanan ke Napal Putih dan bertemu kerabatnya setelah dua bulan meringkuk menunggu kesehatannya Puli kerabatnya memulangkan Buya Hamka ke Maninjau bekas luka cacar menyisakan bopeng di sekujur tubuhnya dan membuat Buya Hamka remaja minder dan dicemoh teman-temannya pada Juli tahun 1924 Buya Hamka kembali memulai perjalanannya ke Jawa ia menumpang di rumah intan sesama perantau Minang saat menumpang di rumah intan Buya Hamka bertemu adik ayahnya yakni Jafar Amrullah di Yogyakarta lalu Jafar Amrullah membawanya ke tempat Ki Bagus Hadi Kusumo untuk belajar tafsir Al-Quran Buya Hamka menemukan keasyikan belajar dengan Ki Bagus yang mengupas makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam dari Ki Bagus, Buya Hamka mengenal Sarekat Islam dan bergabung menjadi anggota melalui kursus-kursus yang diadakan Sarekat Islam ia menerima ide-ide tentang gerakan sosial dan politik di antara gurunya waktu itu adalah Cokro Aminoto dan Suryo Pranoto pada waktu itu Cokro Aminoto menaruh perhatian kepada Buya Hamka karena semangatnya dalam belajar Buya Hamka mengikuti kelas dengan tekun sering bertanya dan menyalin pelajaran yang didapatnya pergerakan Islam di Jawa telah memberi pengaruh besar bagi Buya Hamka dari pengalamannya di Yogyakarta ia menemukan Islam sebagai sesuatu yang hidup suatu perjuangan dan suatu pendirian yang dinamis ketika perhatian umat Islam di Minangkabau terseret pada perdebatan praktik ritual Islam ia mendapati organisasi dan tokoh-tokoh pergerakan di Jawa memusatkan diri pada perjuangan untuk memajukan umat Islam dari keterbelakangan dan ketertindasan setelah melewatkan waktu 6 bulan di Yogyakarta Buya Hamka bertolak ke Pekalongan untuk bertemu dan belajar kepada kakak iparnya yakni Ahmad Rashid Sultan Mansur pertemuannya dengan Sultan Mansur mengukuhkan tekadnya untuk terjun dalam perjuangan dakwah dan dari kakak iparnya Buya Hamka mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pertemuan Muhammadiyah dan berlatih berpidato di depan umum Di Pekalongan, Buya Hamka bertemu ayahnya yakni Haji Rasul yang urung berangkat ke Mesir setelah ditundanya Kongres Kehalifahan Internasional Di Pekalongan Haji Rasul melihat kegiatan Muhammadiyah menarik perhatiannya sehingga saat kembali ke Minangkabau bersama Jafar Amrullah dan Mara Intan Haji Rasul menginisiasi pendirian Muhammadiyah di Sungai Batang Perkumpulan yang telah berdiri lebih dulu bernama Sendiaman yang bertukar nama menjadi Muhammadiyah untuk diakui sebagai cabang dari Yogyakarta Dari sinilah Muhammadiyah menyebar ke seluruh daerah Minangkabau dengan bantuan bekas murid-muridnya Dalam rangka mempersiapkan Mubalik dan Guru Muhammadiyah Haji Rasul menggerakkan murid-murid Tawalib membuka tablik Muhammadiyah di Sungai Batang Buya Hamka menjadi pemimpin latihan pidato yang diadakan kursus itu sekali sepekan Ia membuatkan pidato bagi yang tak pandai mengarang kata-kata Pidato-pidato yang bagus ia muat dalam majalah Khotibul Ummah yang dirintisnya dengan tiras 500 eksemplar Buya Hamka melengkapi dan menyunting bagian pidato yang diterimanya sebelum diterbitkan Gurunya yakni Zainuddin dan pemilik percetakan Bagindo Sinaro ikut membantu pembuatan dan distribusi majalah Beberapa orang belajar kepada Buya Hamka membuat materi pidato Dari kesibukannya menulis dan menyunting naskah pidato Buya Hamka pun mulai mengetahui dan menuangkan kemampuannya dalam menulis Namun, karena alasan keuangan penerbitan Khotibul Ummah hanya bertahan tiga nomor Usaha memperkenalkan Muhammadiyah ke daerah Minangkabau memperoleh banyak tantangan dari kalangan Tawalib yang telah dipengaruhi komunis Pengaruh paham itu mempengaruhi sikap murid-murid Tawalib terhadap Belanda secara radikal ketimbang ideologi yang berakar dari materialisme Pada saat yang sama, golongan anti-komunis membatasi kegiatan mereka pada perjuangan pembaruan pendidikan tanpa menentang kedudukan Belanda secara terbuka Peralihan perhatian ke bidang politik di kalangan guru dan pelajar Tawalib membuat Haji Rasul kecewa, sehingga ia menolak mengajar di lembaga itu walaupun lembaga itu kelak bersih dari golongan komunis Pada penghujung 1925, pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta mengutus Sultan Mansur ke Minangkabau Sejak itu, Buya Hamka selalu mendampingi Sultan Mansur berdawah dan merintis cabang Muhammadiyah Bersama Sultan Mansur, ia ikut mendirikan Muhammadiyah di pagar alam, lakitan, dan kurai taji Ketika Sheikh Jalaluddin Rajo Endah menggantikan Sheikh Muhammad Jamil Jaho sebagai ketua Muhammadiyah cabang padang panjang Buya Hamka diangkat sebagai wakil ketua Ketiga penerimaan kepulangan Buya Hamka dari Mekah dan ibadah haji Kepulangan Buya Hamka dari Mekah, meskipun disambut baik saat kepulangannya Buya Hamka dianggap hanya sebagai tukang pidato daripada ahli agama di kampung halamannya dalam membacakan ayat atau kalimat bahasa Arab karena Buya Hamka dinilai tidak fasih karena tidak memahami tata letak bahasa yakni Nahu dan Sorok kekurangannya dikait-kaitkan karena ia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di Tawalib Menurut kesaksian Hamka, ia memang kerap kali salah dalam melafalkan bahasa Arab walaupun ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hasil terjemahannya jauh lebih bagus daripada teman-temannya Buya Hamka berasa kecil hati dengan dirinya karena tidak ada pendidikan yang diselesaikannya Ayahnya menasihatkan agar ia mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan karena pidato-pidato saja adalah percuma Dan saat Muhammadiyah membuka sekolah di Padang Panjang ia bersama banyak teman-temannya yang pulang dari Jawa ikut melamar sebagai guru Para pelamar diharuskan mengisi formulir yang menerangkan nama, alamat, dan pendidikan disertai lampiran bukti kelulusan seperti diploma atau ijasa Pada hari pengumuman pelamar yang lolos sebagai guru Buya Hamka tidak lolos karena tidak memiliki diploma Hal ini menambah kekecewaan Buya Hamka sejak kepulangannya Kepada neneknya, Buya Hamka sering menceritakan kesedihan dan perasaannya Dari neneknya, Buya Hamka diceritakan bahwa ayahnya pernah berjanji akan mengirimnya belajar ke Mekah selama 10 tahun Karena takut kepada ayahnya, Buya Hamka merencanakan sendiri kepergiannya ke Mekah Ia tak menuturkan kemana hendak pergi kepada ayahnya Hanya berkata hendak pergi ke tempat yang jauh Karena keterbatasan ongkos, Buya Hamka berjalan kaki dari Maninjau ke Padang Ketika kapal yang membawanya singgah di pelabuhan belawan Buya Hamka bertemu temannya, yakni Isa Isalah yang membantu ongkos perjalanannya Pada permulaan Februari tahun 1927 Bertepatan dengan keberangkatan Jemaah Haji Indonesia pada bulan Rajab Buya Hamka berangkat dari pelabuhan belawan menuju Jeddah Selama di kapal, ia amat dihormati lantaran kepandainya membaca Al-Quran Orang-orang memanggilnya dengan sebutan ajangan Dalam memorinya, Buya Hamka mengenang dirinya ditawari menikah dengan seorang gadis asal Bandung Yang memang telah menawan hatinya, tetapi ia menolak Sewaktu itu, kata Buya Hamka, biasa saja orang menikah di atas kapal Sampai di Mekah, ia mendapat tumpangan di rumah pemandu haji yakni Sheikh Amin Idris Untuk memenuhi biaya hidup, ia bekerja di percetakan Tuan Hamid Kurdi Mertua ulama Minangkabau Ahmad Khotib Di tempat ia bekerja, ia dapat membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab Satu-satunya bahasa asing yang dikuasainya Menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung Ia bergabung dengan perkumpulan orang-orang Indonesia Persatuan Hindia Timur Ia memiliki bahasa Arab yang fasi Ketika perkumpulan itu, berencana menyelenggarakan manasik haji bagi jemaah Indonesia Buya Hamka dipercaya untuk memimpin anggota delegasi menemui Amir Faisal Yakni putra Ibnu Saud dan imam besar Masjidil Haram Abu Sama Pengajarannya berlangsung di kompleks Masjidil Haram Buya Hamka sempat memberikan pelajaran agama sebelum ditentang oleh pemandu hajinya Ketika waktu berhaji tiba di tengah musim panas Buya Hamka sempat ditimpas sakit kepala dan tak dapat berjalan kemana-mana Ia tak sadarkan diri hingga lepas tengah malam Begitu mudah orang mati, sampai ia merasa barangkali tentu aku juga akan mati Dan selepas menunaikan haji, ketika jemaah haji menurut kebiasaan menghadap sheikh Untuk dipasangkan sorban dan diberikan nama haji Buya Hamka mengelak, ia menyebut kebiasaan itu sebagai perbuatan hurafat Dan Buya Hamka sempat berencana menetap di Mekah Tetapi Buya Hamka memutuskan pulang setelah bertemu Agus Salim Karena Agus Salim urung mengikuti Kongres Islam sedunia yang batal diadakan Waktu yang dimiliki Agus Salim dimanfaatkan Buya Hamka Untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan politik Indonesia Hampir seminggu Buya Hamka menyediakan diri sebagai hodam atau pelayan Saat Agus Salim menasihatinya untuk segera pulang Seraya berkata, banyak pekerjaan yang jauh lebih penting menyangkut pergerakan Studi, dan perjuangan yang dapat engkau lakukan Karenanya, akan lebih baik mengembangkan diri di tanah airmu sendiri Ujar Agus Salim Sahabat muslimin wal muslimat Jadi begitulah, kisah Buya Hamka dalam pembahasan video part ke-1 Yang membahas kehidupan awal beliau Hingga perantauan dan kepulangannya dari Mekah dan ibadah haji Tonton kelanjutan kisah Buya Hamka di video part ke-2 Bisa di cek linknya saya sertakan di deskripsi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh